salah satu fungsi dari pub itu juga untuk popo saya pernah ketemu sama pameran industri itu ada satu lembaga yang membuat apa namanya bukan porselen untuk lantai itu tapi bukan porselen apa ya namanya kalau bukan porselen keramik ya juga bukan keramik soalnya bahannya untuk lantai itu dari ini popo tadi limbah pal popo tadi karena kan bagusnya itu di Jepang itu ada sistem pengumpulan sampah yang satu negara itu sudah sistematis jadi memang sudah ada jadwalnya untuk sampah ini hari apa sampah ini hari apa terus sudah ada apa namanya pengok yang ngambil sesuai dengan ini harinya tadi jadi ketika kita mau mendirikan satu pabrik untuk pabrik untuk memanfaatkan sampah tersebut itu sudah tinggal ke negara ke negara aja ke pemerintah aja ngambilnya karena pemerintah yang mengkondisi itu ngambil jadi tidak perlu repot di bagian distribusinya termasuk limbah-limbah kayak misalkan kita potong kayu atau bagian dinas di Surabaya ada dinas pertamanan ya atau dinas apa itu jalan misalkan di jalan motong kayu di jalan nah itu kan ada kayu-kayunya itu itu limbah nah itu bisa mereka kumpulin ini tidak dibuang begitu saja kumpulin nah itu bisa dimanfaatkan jadi ketika kita memanfaatkan satu limbah nah kemarin ada yang proposal memanfaatkan membuat biotek etanol dari limbah kulit pisang nah pasti ketika mau membuat kulit pisang si pembuat pabriknya juga memikirkan gimana sih cara ngumpulin kulit pisang dari sekian banyak orang yang makan pisang kalau misalkan tidak ada yang mengkoordinir gak mungkin kan maksudnya ya jadi repot ya dia harus mikir bangun pabriknya mikir masa akhirnya termasuk mikir dapetin kulit pisangnya saya dulu itu sempat ini apa namanya pas waktu apa ya dapat ngajuin ngajuin karyatus juga atau apa ya lupa saya terus saya itu di sama orangnya itu sama entah sama orang atau sama teman saya sama pengujinya itu di komen gini kan gak mungkin kamu itu nyuruh orang eh jangan jangan tunggu tunggu jangan dibuang dulu saya mau ambil gak mungkin nyuruh kayak gitu apa saya mau pula soalnya pokoknya pernah lah kayak gitu jadi memanfaatkan satu limbah tertentu ya yang mau saya pakai limbah itu tapi kayak yang gak dikumpulin terus dia si orang itu ngoment ya enggak gimana cara kumpulinnya gak mungkin kamu bilang eh tunggu-tunggu stop-stop-stop mau saya ambil mau saya manfaatkan enggak gitu jadi memang ketika kita mau memanfaatkan itu mungkin di bagian manajemennya sosialnya juga diperlukan ya supaya secara sistem bisa dikumpulin terus bisa dimanfaatkan kita kembali ke kuliah kita oke 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 kita masuk ke selulos jadi selulos itu sampai saat ini masih belum bisa disintesis secara kimia di lab ya maksudnya secara kimiawi bukan tanpa bantuan dari manusia hidup ya kalau misalnya disintesis di lab dengan manusia hidup itu mungkin masih bisa nah salah satunya yaitu nata di kuku itu disintesikan langsung dari gula-gula yang ada di kelapa misalkan atau apa lagi alga algae ya itu kemarin pas waktu seminar itu ada yang dia mau ngambil selulosa untuk pap ya untuk peruan pap itu dari alga karena kalau misalkan kita pakai apa namanya pakai kayu atau tanaman itu kan banyak ya faktornya ya mulai dari ada hamanya perlu-perluh dikasih pupuk macam-macam ya pesticida dan lain-lain nah kalau misalkan pakai alga alga itu kan melalui hidup renik ya kita bisa pakai reaktor terus dalam apa namanya yang yang kayak apa nam kayak di pabrik gitu lah ada reaktornya terus ada pengaduknya mungkin impian kalian untuk lebih membuat industri pap lebih apa ya lebih ada termodinamikanya bisa tercapai nanti ya gitu jadi selulosa itu masih memerlukan proses fotosintesis proses yang masih memerlukan proses kayaknya bukan hanya fotosintesis ya tapi kayaknya memang fotosintesis ya proses ini proses makhluk hidup ya masih perlu makhluk hidup untuk mencintasannya dan manusia nggak bisa sayang sekali ya jadi setiap tahun annual itu ada 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 12 ton selulosa yang disetesa oleh makhluk hidup nah hampir semua tanaman itu mengandung selulosa ya dan selulosa itu nah ini ini kimia organik banget nih bagi yang suka dengan kimia organik dia itu ikatannya beta 1,4 glukosidik link di glukopyranos unit keren ya panjang ya kayak pintar banget gitu jadi satu beta ya aduh ini saya nggak tau ya ikatan bedanya ikatan beta sama ikatan alpha ikatan beta itu yang membentuk satu selulosa itu rantainya lurus ya ini kayak gini kalau ikatan alpha itu kayaknya si yang ini satu ini saya kursor saya kelihatan ya kelihatan pak ini kan struktur kursi ya kursinya kayak gini ini kursinya kebalik ya mungkin untuk yang alpha tapi bisa kalian cek lagi soalnya saya agak lupa soalnya nah 1,4 ini maksudnya ini kan C1 ya C1 C2 C3 C4 C5 C6 nah ini kimia organik nih ini C-nya yang kalau lurus itu kan ini bentuknya asam karboksilat nah ini ada kalau misalnya ini diputus ya di garis yang ini diputus ini kan nanti O-nya kan ikatan angkap ke sini oh bukan ikatan karboksilat aldehyl sorry sorry aldehyl nah aldehylnya C1 C2 C3 C4 C5 C6 nah ikatannya 1,4 nah ini 1 sama 4 glikosidik link D D ini nanti kan ada apa namanya mirror ya ada D ada L glukopiranos nah nanti ada beberapa macam sugar ya ada glukos manus arabinus dan lain-lain nah ini nanti yang akan membedakan selulus sama nikmin jadi kalau misalkan selulus ya ini aja strukturnya dia gak neko-neko dan gak macam-macam jadi lebih mudah dihafal dan dia punya 3 hidrogen ikatan hidrogen OH1 alkohol ya OH1 ini disini ada disini juga ada jadi 1,2,3 nah ini kenapa selulus itu punya kalau selulus sendiri ya kalau misalkan dikeringkan dia itu kuat banget ya karena ada ikatan hidrogennya ini salah satu ikatan yang kuat ya dan membuat air itu jadi gak makhluk yang gak wajar kenapa gak wajar karena ada ikatan hidrogennya yaitu yang seharusnya gas dia malah jadi liquid jadi dia outlier nah beda sama karena ada ada 3 ikatan hidrogen ya ada NH OH sama FH bukan NH OH FH nah kenapa sih si air itu yang sangat outlier dibandingkan dengan NH sama FH selain kata hidrogen misalkan ya yang FH itu kan ya elektronegatifnya bahkan lebih tinggi dari si OH seharusnya dia lebih polar dan lebih liquid dibandingkan dengan air nah si FH itu kalau kita lihat ya strukturnya itu dia punya kan OH itu kalau lihat disini dia si O nya itu ada 2 elektron yang berikatan dengan H terus dia juga punya 2 elektron berpasangan jadi ada pasangan 1 sama pasangan 2 nah H itu sifatnya kan lebih positif ya nah elektronnya berpasangan ini sifatnya negatif dia ada 2 yang positifnya H nya juga ada 2 jadi dia gak kesepian ya karena masing-masing misalkan H di molekul A dia ada pasangan dari elektron di molekul B jadi karena 2-2 jadi semuanya kebagian ya gak ada yang jomblo ya nah beda dengan si NH sama si FH si NH ini hanya kebanyakan ada 3 nah sedangkan yang elektronnya elektron dari N yang berpasangan itu cuma ada 1 yang negatifnya jadi ada 2H dari molekul lain dari NH molekul lain yang dia itu tidak dapat pasangan makanya si 2 ini bikin gaduh nih dia gak dapat pasangan nah si FH pun sama dia kebanyakan elektron dibandingkan dengan H nya H nya cuma ada 1 nah ini kenapa si air itu jadi hot layer nah sama juga dengan di selulos dia juga ada OH nya disini OH nya ini nanti dia akan berpengaruh juga ya terhadap bentuk dari selulos itu jadi ada selulos 1 selulos 2 ini yang banyak ya ini ada juga selulos 1 alpha selulos 2 alpha beta terus selulos 3 selulos 4 dan seterusnya tapi yang memang benar-benar common itu selulos 1 selulos 2 jadi dari OH ini dia punya struktur yang unik dia polimer untuk satu gugus ini kan masih dalam air ya glukos ya glukos sama gula dapur itu beda kalau gula yang di dapur yang kalian terbuka itu namanya sukros ya dia dari dua ini dua glukos begitu kalau misalkan glukos itu cuma satu sukros itu dua nah kalian mungkin pas waktu di pelajaran biologi itu ada identifikasi glukos ya nah tapi kalian pakai gula dapur ya jelas apa tahunya gak akan berhasil sih identifikasinya glukosnya karena glukos sama si sukros itu beda kalau glukos itu masih bisa pecah si okonya disini dia jadi panjang kalau si sukros dia kan udah berikatan nih dia susah untuk pecahnya jadi ikatan yang panjang sedangkan yang deteksi itu dari ikatan aldehitnya saya soalnya pernah di waktu di sekolah itu perjabatan ini kok gak bisa ya gak bisa terjadi kukasi kenapa ya karena salah bahan bukan pakai glukos tapi pakai sukros yang gula biasa itu ok ini derajat polimerisasi itu adalah seberapa banyak polimerisasinya bisa sampai seribu ya ininya derajat polimerisasinya derajat polimerisasi itu nanti bisa pecah ya karena misalkan adanya asam tadi adanya apa lagi enzim selulase selulase itu nanti gue pecah selulasenya nah ini bedanya ya antara selulase 1 sama selulase 2 selulase 1 yang ini selulase 2 itu yang ini bentar-bentar iya kayaknya selulase 1 yang kiri selulase 1 yang kanan nanti saya perlu cek lagi jadi ada di perbedaan ikatan hidrogen ya antara 2 selulase ini nah hidroksidanya beda ikatan oksigen sama hidrogennya nah ini yang putih ini yang putih ini oksigen ya disini hidrogennya gak muncul yang hitam ini adalah karbon nah disini ada makanya yang di ring 6 itu segi 6 itu ada oksigen satu ya tadi nah ini ada perbedaan di ikatannya ikatan antar molekulnya pun kalau di selulase 2 itu nah ini coba ya selulase 1 itu di nomor 3 ya nomor 3 sama di nomor 6 ikatannya terus nomor 3 sama nomor 5 nomor 3 sama eh nomor 6 sama nomor 2 ini ya nomor 6 sama nomor 2 6 sama 2 terus 6 sama nomor berapa nih 1 2 3 4 ya sama nomor 4 bener gak 4 ya ini sebentar 1 2 4 6 ya 4 1 2 3 3 3 3 3 oh ini kan 3 3 nah jadi seperti itu ada perbedaan nah kalau yang disini di selulase 2 tadi 3 sama 5 tetap ya 6 sama berapa nih sama 2 yang awalnya 6 ke sini dia ke sini nah bisa dilihat kalau yang selulase 2 itu lebih komplek jadi dia itu lebih stabil lebih stabil nah selulase 1 itu yang ada di alam yang kita ekstrak dari tumbuhan itu selulase 1 sedangkan selulase 2 itu dari proses mercerisasi dan regenerasi mercerisasi itu dikasih basah ya Nau basah konsentrasi tinggi 2% 16% kalau gak salah minimalnya sampai 2% nah nanti si selulasnya itu bakalan beda bentuknya kayak lebih ke apa ya gelasi kayak gitu nah nanti bisa dilarutkan terus ketika kita regenerasi kita netralkan basahnya pakai asam pakai ya pakai asam nah itu bisa diperoleh selulase 2 nah selulase 2 itu misalnya rayon nah ini banyak dipakai ya rayon itu ini sutra ya sutra sintetis kalau istilahnya kalau pernah dengar kan ada sutra sintetis nah sebenarnya itu adalah selulosa rayon selulose 2 nah ini kelarutannya nah menariknya meskipun dia punya hidrogen yang dia polar dia gak larut dalam air yang larut dalam itu glukos sama sukros ya selulose itu gak larut di dalam air insoluble padahal polar loh kok bisa gak larut sih padahal polimer lain yang polar kayak misalkan polifinyl alkohol itu kan larut dalam air tinggal kita ngaduk aja tapi kalau selulose kita aduk dia gak bisa larut di dalam air nah itu ada beberapa teori ya pertama karena misalkan terbentuk ikatan hidrogenya cukup kuat untuk memecah antar melukur sehingga membuat dia gak larut jadi dia cukup compact ada juga yang karena ada interaksi hidrofobik dan hidrofilik jadi kalau misalkan kita lihat struktur yang ini ini kan hidrofilik 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 ya ini kayak misalkan satu awan segini yang di bagian tengah hidrofobik nah ini hidrofobik hidrofobik ini hidrofilik nah kalau misalkan ini satu rantai ada lagi di bawah rantai lagi lagi di bawah rantai lagi ini ada ikatan sehingga sulit dipecah jadi sulit air itu sulit memecah hidrofobik hidrofobiknya hidrofilik mungkin dia bisa becah tapi yang hidrofobiknya sudah dipecah jadi kayak gini jadi ring yang ini sama ring yang ini itu compact dia ada ikatan juga nah air itu sulit memecah antara ikatan ini sama ikatan ini nah ini kan hidrofobik nih gak suka air dia musuh nah jadi sulit dipecah makanya membuat si sululos tidak laut dalam air gitu tapi ini masih teori ya masih masih dicari masih belum nemu nah mungkin kalau kalian nemu penyebabnya apa bisa jadi kalian akan diganjar Nobel Prize ya atau setidaknya penghargaan Habibie Awad atau apa kalau misalnya tahu ya oh ternyata terbukti oh penyebab sululasi tunggal dalam air itu ini sehingga solventnya itu ini karena solvent dari pencarian solvent dari pelarut dari sululasi itu penting ya supaya sululasi bisa dimanfaatkan secara banyak banyak aplikasinya termasuk di obat-obatan juga ini ada beberapa solvent untuk sululasi pertama enak awal urea jadi di ini pada suguh rendah jadi dia itu diturunkan sampai minus 10 derajat celcius nah terus baru si sululasi dilarutkan di apa no dimixer mixing atau di centrifuge untuk dapat larutan ureanya tapi pelarutannya itu masih rendah ya masih rendah paling 4 persenan celulasi yang bisa larut ke dalam larutan ini terus ada juga NOH karbon bisulfit nah ini bisa sampai 20% cukup tinggi ke larutan dari selulasi tetapi karbon bisulfitnya itu berbahaya ya karena mengandung CS2 ya mengandung S-nya ini dan ini bau banget seperti bau bangkai ya yang meskipun kalau misalnya di lab itu perlu ventilasi yang bagus terus penyimpanannya juga harus gedap ya gak bisa dibuang begitu saja bisa dibuang ya sudah dibuang aja disimpan kayak misalnya di tempat sampah kayak itu gak bisa harus terus dikemas secara baik terus ada NMNO N-methyl morfoline and oxide terus ada ionic liquid apa sih itu ionic liquid itu maksudnya garam yang pada kondisi suhu biasa suhu kamar itu dia berada dalam kondisi cair kan biasanya kalau garam itu suhu biasa padat ya ini cair contohnya ini garam itu gak harus dari logam ya logam sama non-legam gak harus seperti itu bisa jadi garamnya itu garam organik ya garam organik itu maksudnya kan garam itu terbentuk dari reaksi asam dan basah dari asam dan basah basah basahnya satu asam dan asamnya satu basah bereaksi menjadi satu garam ini contohnya satu alil tiga metil imidazolium fluoride mungkin kalau kalian merasa kangen sama kimia organik nah bisa nih dibuat rumus strukturnya kayak apa metil ah imidazolium berarti imidazolium itu apa rumus strukturnya ada metil berarti ada tiga tiga metil tiga di karbon nomor tiga terus ada alil satu alil ini lupa sama kloride oke terus ada juga li cl lithium kloride sebenarnya ini juga bisa yang atas ini gak hanya naoh ya bisa lioh juga li sama na itu kan berdekatan ya li itu atom logang terkecil li atom logang terkecil makanya dia bisa berdipusi dipakai untuk baterai na itu terkecil kedua selain ini kan kalau dilihat di periode unsur ada li na li na seterusnya li na bawahnya lupa saya bisa lihat di tabel periode konsur nah ini ada campuran li li cl nn dimethyl acetamid amida ya acetamid acetamid berarti c-nya dua nih eh dua apa tiga nih dua asam acetat c-nya ada dua nih acetamid berarti c-nya ada dua terus ada gugus amidanya terus ada dua metil n-n berarti normal ya normal ini sekitarnya d-m-a d-m-a-c ini sekilas tentang pelarut dari selulos ada juga ada pelarut lain banyak ya pelarut lainnya tapi ini cuma sekilas nah tantangannya adalah karena industri selulos itu sarat dengan kimia terutama terutama untuk pelarut nah ini merecyclenya mungkin ada desain unit khusus untuk recycle dari pelarut dari selulos ini nah ionic liquid itu disukai karena dia gak ada gas-nya jadi dia lebih ramah lingkungan ya dibandingkan dengan yang carbon disulfit dia ada gas-nya gas-nya gas-2-nya oke berikutnya untuk hemisululos nah bedanya kalau selulos itu disusun oleh hanya glukos nah yang hemisululos itu ada agak nakal sedikit nih agak neko-neko sedikit dia disusun dari glukosa lain bisa hexasos ada 6 ya rantai glukos yang C-nya ada 6 ada pentas glukos yang C-nya ada 5 nah contohnya ada ini ada hardwood ya ini salah satu rantai dari hemisululos yang dari silam sama glukomanan nah kita bisa lihat nih strukturnya untuk silam nih ternyata gak ada C lagi nih disini kalau silam berarti ini 5 ya rantai C-nya ada 1 2 3 4 5 gak ke 6 kalau glukos kan ada 6 kesini seret seret gini ya kayak ininya belalang ya kayak apa namanya antenanya antenanya serangga antenanya semut kalau di film kartun kan kayak antenanya semut nah silan ini dari pentus ya jadi ada 5 semiselulos terus ada juga yang dari 6 nah ini glukomanan nah kita bisa lihat OH-nya ini ada yang ke atas ada yang ke bawah gak konsisten ya dia gak setia kalau yang selulos itu setia dia sama semua ya kan tapi berjajar dia kalau misalkan barisan itu mungkin dia udah di training di ini abri tadi kalau hemis selulos ini masih acak-acakan dia dia juga bercabang kalau yang selulos itu dia gak bercabang ya kalau hemis selulos ini bercabang ada cabangnya hati-hati dengan orang yang sering selulos ini nah ini tadi kita bicara masalah monomer dari selulos ini selulos jadi biar ada gambaran selulos itu kayak gini ya ada aldehyde disini ini jadi selulos itu ada eh selulos ini bukan deselulos ya maaf ya ini typo saya jadi deglucose nah glukose ini ada dua struktur ya ada dia rantai ada yang apa namanya terima kasih